Seorang ayah di Mataram Nusa Tenggara Barat Tega menganiaya anak kandungnya yang masih berusia 7 tahun. Video penganiayaan yang direkam pelaku viral di media sosial. Entah apa yang ada di benak AF, seorang ayah di Mataram Nusa Tenggara Barat hingga Tega menyiksa anak kandungnya yang masih berusia 7 tahun dan merekam aksi kejinya. Rekaman video itu lantas viral di media sosial. Berbekal rekaman video, polisi langsung bergerak menangkap pelaku dan menyelamatkan anaknya. Polisi juga menyita sejumlah alat bukti termasuk tali dan bambu yang digunakan pelaku untuk menganiaya anaknya. Pelaku mengaku Tega menganiaya anak untuk memaksa istrinya yang bekerja sebagai buruh migran agar mengirimkan uang. Ironisnya uang yang didapatkan bukan untuk keperluan sehari-hari tapi hanya untuk berjudi. Kemudian korban dividiokan oleh tersangka sambil berkata, Mamamu yang mau begini, kalau mamamu tidak menelpon tiga hari, maka tiga hari tidak akan dilepas. Jadi ini berupa ancaman yang ditujukan kepada istrinya yang bekerja sebagai TKW di Singapura dengan tujuan mungkin untuk mendapatkan materi. Atas perbuatannya, pelaku AF dicerat dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara atau denda 15 juta rupiah. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, Ainews melaporkan.